Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 kita mulai mencoba untuk pemibitkan sendiri, jadi mulai dari nol nanti rencananya kalau bibit-bibit ini sudah mulai bisa untuk ditanam kita tanam di lahan-lahan yang kosong, biasanya lagi di 90-an abangnya oh iya sebelumnya tadi, tentang pemibitan tanaman kita juga dapat tabe buya itu kebedian dari, ya, dari Tura Sicol terus agak-agak Kura kita punya 8 keranjang, 2 diantaranya itu sudah cukup strategis jadi kita letakkan di kantin untuk sisa-sisa makanan kalau yang 6 nya kita masih cari tempat yang lebih strategis lagi kita juga lumayan dari 6 keranjang, setengah Kura itu kita bisa menghasilkan setengah, setengah karung setengah karung pokok yang sudah diayap nah ini penambahan biopori, jadi kita kemarin juga kan dapat tugas dari Tura Sicol itu menambahkan peluang biopori, kita sudah laksanakan dan rencananya kita mungkin belum menambah lagi tapi kita mencoba untuk mengelola yang sudah ada dulu jadi kita mengelola yang sudah ada, kita ya sampai panen pengennya nanti sampai panen sampai semuanya itu totalnya ada 88 lubang kita belum menargetkan banyak tapi kita pengennya itu 88 lubang itu bisa terolah dulu terus ada kas botol jadi ini juga salah satu program kumpulan di SM19 Surabaya setiap hari Rabu dan Jumat itu botol-botol yang ada di kelas itu dikumpulkan jadi kita akan kumpulkan semua kertas-kertas yang ada di kelas ya terus kita kumpulkan koran-koran juga di TU itu kertas-kertas banyak jadi kita buat kertas lagi yang baru bentaranya kita mungkin akan kumpulkan jadi nota atau apa-apa yang harus kita jual nah ini program-program yang akan dilaksanakan ada daur ulang sampah plastik karena kita, sampah botol itu masih kita jual pengennya nanti, pengennya dari SM19 itu tidak ada sampah yang dibawa keluar dari SM19 Surabaya jadi semuanya mulai dari kertas dan botol itu semuanya terolah di dalam terus ada urban farming melalui hidroponik kita masih belajar tentang optimalisasi RAC terus optimalisasi telubuhkus atau tepaisasi ini udah jalan tapi kita masih belum optimal terus penanaman 20 bibit asli itu bibit-bibit yang lain itu terus optimalisasi komposter aeron itu sudah berjalan tapi masih belum maksimal terus optimalisasi lahan kosong karena SM19 Surabaya sendiri ini lahannya cukup luas tapi kita masih kurang pemenfaatan jadi masih banyak sekali lahan yang bisa diisi tanaman sudah itu yang terakhir mungkin ada yang mau bertanya namanya dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya Nurmay Farah Umatia dari SM19 Surabaya mau tanya tentang dawar ulang kertas tadi apa di SM19 ya? SM19 itu udah pernah melakukan kegiatan itu dan gimana sih hasilnya soalnya biasanya kalau kita mendawar ulang kertas itu kan masih belum rata atau gimana? terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum ada yang mau tanya lagi? jawab dulu ya jadi itu sudah pernah kita lakukan dari totalnya sekitar ada untuk kertas koran itu 10 lembar kertas, eh lebih sekitar 15 kertas koran sama kertas ABS sisa-sisa itu ada 8-10 itu kita awal kita sudah pernah jalankan itu menghasilkan sampai 50 kertas dawar ulang baru itu kalau mungkin cara kebuatannya kan kasar dibilangnya kita pinginnya sih dapet itu yang alat buat press tapi karena kita memang belum punya jadi kita gak pakai press tetap tapi itu lumayan halus lumayan halus jadi nanti ke depannya kalau mau menjual tapi kan mau menjual nah itu apa tetap yang remukannya kasar itu gimana? atau nunggu alatnya ini? kalau buat dijual mungkin kita bakal bikinnya lebih bagus lagi karena itu juga masih ada ketebalannya juga beda-beda nah kita pinginnya sih kedepannya itu semua ketebalannya itu sama kalaunya ada yang tebal dan yang tipis jadi kita kembangkan dulu sampai hasilnya benar-benar bagus baru kita bikin progres sudah tidak ada yang tertanyaan lagi? nah kita sebetulnya adalah mesin pencacar bantuan dari BLH ya tapi kemarin kita juga disarankan oleh Pak Sugeng katanya tanpa mesin pencacar juga bisa tapi mungkin lebih lama terima kasih dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih